Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di channel kami yang penuh inspirasi dan kisah-kisah menarik. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang penuh hikmah dari seorang aktris yang kembali menemukan cahaya Islam setelah sekian lama terpisah. Kisah ini viral dan menyentuh hati banyak orang. Mari kita simak bersama perjalanan spiritualnya yang mengharukan ini. Perjalanan hidup seseorang memang penuh dengan liku-liku, begitu juga dengan perjalanan iman. Ada kalanya seseorang jauh dari Tuhan, namun dengan izinnya, mereka kembali dalam dekapannya. Dalam video ini, kita akan mendengar bagaimana seorang aktris yang pernah jauh dari Islam, akhirnya menemukan kembali jalan kebenaran. Pengakuannya yang penuh kejujuran dan keikhlasan ini menyentuh hati banyak orang, dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu bersyukur atas hidayahnya. Judul, Curhat Aktris Yang Pengakuannya Kembali Jadi Muslim Viral Aduni Adewale atau yang dikenal dengan Aduni Ade adalah seorang aktris dan model yang berasal dari Nigeria, Afrika. Bintang Nollywood itu baru-baru ini curhat di Instagram mengenai perjalanan spiritualnya memeluk Islam yang kemudian viral. Aduni Ade mengunggah pengakuannya di akun Instagramnya at Iam Aduni Ade bahwa dia memeluk agama Islam kembali. Buat kalian yang penasaran dan terus bertanya, Yes, aku seorang Muslim, ungkapnya pada tanggal 26 April itu. Unggahannya itu hingga kini sudah mendapatkan lebih dari 68.000 likas dan dihiasi lebih dari 4.300 komentar netizen. Aktris berusia 43 tahun itu pun menceritakan panjang lebar perjalanan keislamannya. Aduni mengaku dibesarkan sebagai seorang Muslim dan sempat pindah ke agama Kristen. Ayahnya yang Muslim memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk memilih agama apapun yang mereka inginkan. Aduni melanjutkan bahwa ibunya, ibu tiri dan saudara tirinya memeluk agama Kristen sementara saudara laki-laki tirinya adalah orang Islam. Ibu dari dua orang anak itu juga mengaku saat memeluk Kristen, dia mendatangi berbagai jenis gereja. Namun satu yang tak pernah ditinggalkannya adalah gaya hidup sebagai Muslim seperti yang ia pelajari saat memeluk Islam. Aduni adek mengatakan dia sebenarnya sempat khawatir untuk mengungkapkan mengenai perjalanan spiritualnya kembali menjadi Muslim ini. Dia takut akan tanggapan orang atau netizen tentang pilihannya tersebut. Namun akhirnya Aduni membulatkan tekadnya untuk mengungkapkan mengenai hidupnya sebagai seorang wanita Muslim. Aduni mengaku memutuskan kembali menjadi Muslim pada empat tahun lalu, tepatnya tanggal 31 Desember tahun 2016. Saya kembali ke Islam, saya merasakan kepuasan, saya lebih bahagia, saya telah menerima lebih banyak doa dengan cara ini. Anak tertua saya mempraktekkan Islam, salat dan puasa juga, tulisnya di Instagramnya yang memiliki followers lebih dari 1,8 juta. Dalam unggahannya, Aduni yang kerap memakai turban atau penutup kepala itu juga menuliskan mengenai gaya berbusananya yang kerap dikomentari netizen. Dia akan memakai apapun yang ingin dipakainya, tanpa mempedulikan penghakiman netizen. Islam mengajarkan saya bahwa kita dinilai berdasarkan niat kita yang didasari oleh Allah SWT. Apa yang ada di dalamnya, bukan apa yang Anda lihat. Tidak mencari penerimaan dari siapapun. Saya ingin orang hidup untuk dirinya sendiri, tulisnya. Ia pun meminta netizen untuk fokus pada diri mereka sendiri dan tidak mengomentari hidup orang lain. Jangan menghakim orang lain, fokus pada dirimu sendiri dan intropeksilah diri masing-masing, katanya. Wanita yang kini berkebangsaan Amerika ini menyarankan netizen yang beragama Islam menggunakan bulan suci Ramadan ini dengan bijak. Apalagi Allah SWT membuka pintu maafnya lebar-lebar pada hambanya pada bulah. Ramadan ini, itulah perjalanan spiritual dari Aduni. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidayah adalah anugerah yang bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran bahwa dia memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Sebagai Muslim, kita harus selalu berdoa agar senantiasa diberikan petunjuk dan kekuatan untuk istiqomah di jalannya. Dan ketika seseorang kembali kepada Islam dengan sepenuh hati, itu adalah tanda cinta Allah yang tak ternilai. Allahuaklam bisawaf Sahabat semua, semoga kisah ini memberikan kita inspirasi untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, tidak peduli seberapa jauh kita merasa telah tersesat. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya, karena pintu taubat selalu terbuka. Terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe, agar kita bisa terus menghadirkan kisah-kisah yang penuh makna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!